Oke, halo teman-teman semua Di video DNS Adventure kali ini Saya berkunjung dan sedikit sharing nih Tentang bonsai kelapa bersama Komunitas pencinta seni kelapa banjar Ciamis Oke, gak usah lama-lama langsung Ciao cuy Adik, sarangu Yuk Pak Pak Sebetulnya banyak sih lah Kalau menurut kami Karena kami tidak juga dikambium juga Yang pertama mungkin kayak contoh ini Kita dapat cabang tiga Satu bonggol dari bawah Kemudian keluar tiga Ini cabang tiga Ini cabang kalau yang di depan itu Yang kayak seperti seolah-olah Disatukan itu sebetulnya alami Itu kembar Kebanyakan sih kita dari nol kan Oh dari nol Dari ketika belum muncul tunas yang baru Kita simpan dulu Nanti muncul tunas yang kuncup lah Sekitar beberapa senti Terus kita program dulu Ada program akar Nantinya akarnya kita mau seperti apa Kalau program akar Biasanya kita pakai medianya Media air tanpa tanah Kalau misalkan pakai media air Akar lebih cepat tumbuhnya Dan lebih cepat panjang Nanti tergantung kita Kalau posisinya mau gimana Posisi batok mau di atas Apa kita posisinya mau di bawah Seperti ini Itu tinggal kita di posisi Nyimpan nanti Nyimpan buah kelompanya Miring berdiri Atau seperti apa Kalau yang itu kan kayak itu di atas Itu akan jadi ke bawah Jadi batoknya di atas Prosesnya jadi dua tahap Tetap proses akar dulu Nanti setelah akar sesuai dengan keinginan kita Baru kita bentuk daun Baru ke atas ya Ya Daun juga kita mau ngambil natural Apa kita mau kerdil Kalau ini kan daunnya natural Agak besar Tapi kalau yang di kerdilkan Kalau ini yang di atas Itu yang kerdil-kerdil Itu aja sih Saya sih untuk mulai sekitar Satu tahun atau setelah Mulai banyak Mulai berkembang ya Mulai Jadi kita juga sih Katanya disini pengenalan Karena memang belum Belum banyak yang tahu Kalau harga mah Relatif ya Relatif antara pembeli dan pembeli Masalahnya kalau yang namanya Untuk kisarannya itu berapa Dari mulai contoh yang prospek gitu Bahan itu dari kelapa itu berapa Kalau bahan yang sama sekali baru tunasma Itu mah harga normal Apa aja sih Oh harga normal Harga normal aja lah Kalau kita nyari Kadang kita nyari di kebun-kebun juga Pasti ada lah yang jatuh gitu Kalau yang kayak gini Ya lumayan juga sih Ini kira-kira dilepas berapa Ini bandrol 2000 2000 ya Terus kalau yang kayak gini Ini berapa Kalau itu harus hanya yang punya Oh yang punya Enggak ada yang punya Yang punya lagi kerja Ini agak menarik sih Maksudnya kelapa gitu kan Yang suka kebanyakan nyarinya yang oren Yang oren Iya Kayak ini yang berapa oren Berarti termasuk kelapa apa itu jenisnya Gading Gading ya Gading orennya Kebanyakan nyarinya gading oren Kayak itu yang bahan Iya Kebanyakan Keliatannya lebih Lebih menarik 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 Keliatan cerah Saya pribadi udah sekitar 3 tahun 3 tahun Itu komunitasnya berapa orang itu Ada komunitas di EPI BKI BKI udah ada member sekitar Kalau gak salah Sampai 50 ribu se Indonesia Se Indonesia Oke terima kasih buat Bonsai Kelapa Banjar Jamis Untuk ilmu dan sharingnya Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton